Baiklah, Bapak-Ibu, kaum muslim yang berbahagia, kita dapat pesan dari Syah Tantawi, kalau ada orang yang memiliki orang jahat kepada kita, kita sudah berbuat baik, itu adalah ujian kepada kita. Jadi jangan kita merasa sedih, jangan. Kenapa? Itu adalah ujian dari Allah, kita tahan atau tidak ujian begitu. Nah, kemudian yang ketiga Anda akan Tantawi itu, itu tadi yang dekatinnya, ada yang positifnya. Kita ini adalah orang biasa-biasa saja, bagi siapa? Dalam pandangan orang-orang yang tak mengenal kita. Jadi kalau orang itu tak pernah kenal dengan kita, bagaimana perjuangan kita dari awal sampai jadi orang-orang. Kalau orang tak kenal dengan kita dalam pandangan mereka, biasa-biasa saja, karena tidak ada nama. Jangan kita, Nabi Muhammad SAW bagi orang-orang tertentu, justru dirujak seperti sebagian dari Islamophobia sebagai di Amerika, dikenal dari Perancis. Bagi orang Islamophobia itu, dia tak mengenal Rasulullah. Oh, itu dia bikin karikat turur Nabi Muhammad, dengan yang tidak wajar. Kenapa? Karena dia tidak mengenal. Siapa itu Rasulullah? Kalau dia mengenal, takkanlah dia sampai seperti itu. Bahkan dia tidak mencintai manusia manapun di dunia selain daripada Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita harus banyak bersalahan kepadanya, menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaih, ya Rasulullah, salamun alaih, ya wafi asyani wa'idham wajib. Semua kita adalah pribadi, pribadi yang biasa-biasa saja, adil. Adil tadi dikatakan adat, adat-adat biasa saja lah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak mengenal kita, kita biasa-biasa saja. Tapi ada lagi kemarin, saya keadaan kapan, ada seseorang, dia pegang tangan saya, nangis. Dia peluk saya, nangis. Kenapa? Kan wa'am dulu yang pergi ke ladang Buiho, yang pergi ke ladang penolintah itu. Iya, waktu remaja, iya. Sekarang di mana atau tidak? Di Pekan Baru. Oh, nangis. Kenapa? Jadi orang penyumuman. Sampai juga menjadi orang. Waktu ke kerja ladang, ke sawah seperti itu, demi sesuatu nasib. Tak ada orang yang menyangkakan kamu itu bisa jadi orang. Nah, sekarang kau rupanya jadi orang, nangis dia. Kenapa? Aku mengenalmu semenjak kamu dari kecil, ketika. Sampai kamu sepertinya. Dia kenal, dia merasa ada istimewanya. Istimewa, ketika. Kenapa? Dulu itu ke kerjaan seawal, katanya. Semenjak dari ujung ke balang, sampai ke laki semuanya kena lumpur. Kemudian disinar oleh sinar mentari, lumpur itu lengket di tangan, di waju. Sehingga menjadi hitam. Betul-betul hitam, yang nampak putih cuma gigi saja. Nah, itulah kerjaan kamu itu. Berapa lamanya? Ya, itu katanya. Lima tahun aku lihat, katanya. Sekarang sudah jadi orang. Kenapa hitam lagi sekarang? Oh, enggak hitam. Saya bilang, oh, siapa saja? Biasa saja. Tidak jauh bedanya dengan yang dulu, katanya. Setelah itu saya khubbah Jumat di sana. Berkanya-tanya yang tua-tua. Siapa yang khubbah Jumat itu? Suaranya kayaknya saya pernah dengar dulu. Suaranya. Tak berubah. Tapi orangnya siapa? Berkanya-tanya, siapa dari itu? Siapa yang berkanya-tanya? Itu kan. Rakim. Oh, yang kesawar dulu? Iya. Waduh. Kok berubah ya, katanya. Akhirnya dia tersalam. Saya tidak nyangkut. Dia tidak saka. Kamu bisa jadi orang. Masa Allah. Nah, jadi bagi orang yang kenal dengan kita-kita ini ada istimewanya. Sampai dia menangis. Dia belum. Dekat saya, kasihlah hadiah-hadiah tertentu. Nah, jadi jangan terkita. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak ada yang menyangka dia menjadi kepala negara di Madinah. Setelah dia diperlakukan sangat hina di Mekah. Sebagaimana Nabi Yusuf A.S. dihina oleh saudara-saudaranya Yahudi. Dicapakan lagi ke dalam subur. Eh, tahun-tahun dapat oleh pedagang. Pedagang menjual kepada Raja Al-Aziz di Mesir. Justru, dia yang akan menjadi Menteri Perekonomian. Ya, untuk percayaan Raja Al-Aziz. Meninggal Raja Al-Aziz. Malah istrinya menikah dengan Nabi Yusuf A.S. Namanya Zulaiha. Nah, tak menyangka saudara-saudaranya ketika perbekalan habis di Palestina. Dia meminjam beras atau minta gandum ke Mesir. Nah, datanglah ke sana. Rupanya persiapan Nabi Yusuf banyak sekali. Nah, jadi di sana saudara-saudaranya itu dia ingat semuanya. Dia memakai mangkota. Dia lihat saudara-saudara. Ini yang mencampakkan saya dulu ke dalam subur. Abang-abang saya ini. Nah, akhirnya ditahannya satu orang. Abangnya yang seayah seibu. Namanya Bin Yamin Adhani. Caranya, ke dalam sukanan gandum itu dimasukannya Satu sukanan lagi. Jadi katanya, siapa nanti sudah bawa gandum terus pulang. Tapi siapa yang ada sukanan gandum di dalam kantongnya, itu ditahan dulu. Saudara-saudaranya yang lain semuanya pulang. Yang berniang yang tadi diperiksa, ah ada sukanan gandum di dalamnya. Nah, inilah saudaranya yang seayah seibu. Yang lainnya hanya seayah. Karena Nabi Yaakob ya. Nabi Ibrahim. Nabi Yaakob itu mempunyai beberapa istri pula. Nah, jadi akhirnya dia ditahan disebutkanlah, dibuka saja mahkod tangan, nampak ada tayi lalat dikeningnya. Aku ini adalah adikmu. Akulah Yusuf yang kalian campahkan dulu ke dalam suhu. Pertama berikinya kalian. Sekarang, aku maafkan kalian semua. Begitu kata Nabi Yusuf alaihi salam. Semenjak itulah keturunan-keturunan Yahudi. Tadi tinggal di Mesir. Dan besar di Mesir. Sampai menjadi 12 suku. Setiap anak-anak Nabi Yaakob tadi itu, itu menjadi satu suku. Jadi, 12 suku. Di antaranya ada suku Bani Amin. Ada suku Kain, Kuraizah, dan macam-macam suku. 12 suku Bani Israel. Karena terjadi konflik. Orang Yahudi ini merasa paling nomor satu di dunia. Sedangkan dinasti Farau atau Fir'aun, juga merasa nomor satu di dunia. Terjadi konflik antara suku Kipti. Egypt, orang menyebut dalam sejarah. Antara suku Kipti dengan suku Yahudi. Terjadi konflik. Akhirnya terkesirlah. Orang Yahudi tadi. Dari mesir. Dikejar oleh tentara Yohan. Dan orang Yahudi ini dipimpin oleh Nabi Musa alaihi salam. Ternyata diselamatkan oleh Allah melalui tongkat Nabi Musa yang membelah laut merah. Jadi, Nabi Musa tidak tahu. Hendakkan tongkat Mautububi. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Nabi Musa tidak tahu. Karena diberitahkan oleh Allah supaya menghentakkan tongkatnya. Hendakkan tongkatnya. Ternyata laut terbelah. Tahirnya minggir ke kiri dan ke tanah. Lalu lewatlah dua belas suku. Di tengah laut. Pada waktu pasir-pasir. Di kerah lantai laut itu. Dasar laut. Sampai keseberang semuanya. Dikejar oleh Firaun dari belakang. Ternyata setelah seluruh Bani Israel selamat. Itu air bertahun kembali. Maka maafilah. Kelompok yang mengejar. Karena tenggelam di dalam laut. Merupakan Firaun. Dua serta anak buahnya. Nah, jadi kebencian dan kesombongan itu. Itu adalah kejahatan nomor satu di alam semesta ini. Yang dimiliki oleh Iblis. Jadi Iblis lah yang membuat kejahatan nomor satu di dunia. Namanya kebencian. Yang kedua merasa paling hebat di dunia. Apa ucapan Iblis? Saya lebih baik daripada dia. Siapa? Nabi Adam.